Intro Sahabat Excellent Hari ini bersama saya kembali BJ Wijayanto di dalam program Menjadi Entrepreneur Merdeka Seperti episode-episode sebelumnya saya membahas masalah franchising yang ini merupakan sebuah kendaraan bagaimana melalui franchising kita bisa menjadi entrepreneur yang merdeka karena kalau kita menjadi entrepreneur kita sendiri maka akan banyak sekali tantangan banyak sekali kendala-kendala yang harus kita jalankan sendiri ketika bisnis kita jaringan bisnis kita semakin luas melalui franchising kita melibatkan banyak saudara-saudara banyak rekan-rekan kita untuk turut serta bersama kita untuk mengembangkan bisnis kita sehingga ketika bisnis kita menjadi besar kita ada banyak temannya kebesaran bisnis kita kekuatan bisnis kita ditupang oleh banyak orang tidak hanya kita sendiri sehingga dengan demikian bisnis ini akan menjadi lebih kuat seperti filosofi sapu lidi sebatang tongkat itu tidak sekuat untayan lidi yang diuntai sebesar tongkat itu baik sahabat-sahabat ekselen pada episode saat ini saya akan membahas mengenai bisnis franchise yang seperti apa yang akan bisa sukses atau hal-hal apa yang perlu diperhatikan supaya bisnis franchise menjadi sukses atau berpeluang sukses lebih baik lebih tinggi lebih banyak sahabat ekselen kita banyak melihat bahwa di dalam 10 tahun terakhir banyak sekali bisnis franchise yang bermunculan di Indonesia tetapi kita melihat bahwa bisnis franchise yang muncul pada 10 tahun yang lalu hanya tinggal beberapa yang sekarang tinggal masih bisa hidup dan bisa kita nikmati nah mengapa hal itu terjadi bukankah ketika kita melakukan bisnis kita membuka bisnis kita sebetulnya mempunyai keinginan mempunyai harapan bisnis ini bisa terus berkembang dan hidup dalam waktu yang sepanjang masa meskipun katakanlah suatu saat kita sebagai pemilik bisnis sudah meninggal dunia bisnis itu tetap akan berjalan terus dan kita bisa mewariskan kepada ahli-ahli waris kita nah beberapa hal yang saya cermati menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam kita mensukseskan bisnis membuat bisnis membuat bisnis franchise ini sukses yang pertama adalah kualitas produk dan masa hidup produk atau life cycle produk produk life cycle kalau katakanlah kita membuat bisnis yang kualitas produknya itu tidak bagus atau bisnis produk itu hanya hidup pada masa-masa tertentu saja bagaimana kita bisa berharap bisnis akan berjalan terus jadi di tahun 2003 sampai 2005 itu kita melihat banyak sekali franchise dengan produk-produk yang musiman ada yang berasal dari misalnya jagung ada yang dari es krim nah ketika pasar sudah mulai bosan dengan produk-produk itu maka dia mulai meninggalkan bisnis itu dan akhirnya gere-gere-nya itu akan menyusut banyak gere-gere yang harus ditutup nah jadi yang pertama adalah bahwa di dalam franchise kita harus memperhatikan produknya produk itu kualitasnya harus bagus karena kalau kualitasnya tidak bagus dia akan ditinggalkan oleh customer-nya dan yang kedua adalah produk itu harus memiliki masa hidup yang lama kalau perlu adalah produk-produk yang lifetime jadi itu yang pertama mengenai kualitas dan life cycle produk yang kedua untuk bisa bisnis kita itu bisnis franchise itu bisa sukses adalah mengenai konsep bisnis konsep bisnis ini penting kita karena di dalam karena di dalam bisnis itu sebetulnya tidak hanya memperdagangkan produk tetapi adalah produk yang dikemas di dalam sebuah layanan sehingga itu menjadi satu konsep bisnis yang 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 handal dan bisa kita berharapkan untuk hidup dalam waktu yang panjang sebagai contoh sebagai contoh untuk menjual produk kopi itu bisa diterapkan di dalam berbagai macam konsep bisnis bisa kopi kemudian ditumbuk kemudian setelah itu dibungkus-bungkus dijual kepada pasar sebagai kopi bubuk itu adalah sebuah konsep bisnis bisa juga katakanlah kopi itu kemudian ditumbuk kemudian dibuat minuman minumnya dikemas kemudian minumannya dikemas dijual ke pasar ini adalah konsep bisnis yang berbeda tetapi kopi yang sama bisa juga dijual dimana orang bisa katakanlah disitu menyeduh sendiri kemudian setelah siap kemudian minum ini adalah konsep bisnis yang berbeda konsep bisnis yang kopi yang sering kita lihat di dalam bisnis franchise adalah sebuah bisnis kafe 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 adalah jualan kopi tetapi konsep bisnisnya adalah kafe jadi pemilihan konsep bisnis yang tepat itu bisa membuat bisnis kita bisnis franchise itu bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama jadi konsep bisnis yang salah bisa membuat akhirnya bisnis itu akan berhenti pada masa yang tidak kita harapkan tidak jarang produk produk itu sudah tidak bisa dijual atau bisnis itu harus berhenti sebelum masa franchise-nya berakhir jadi konsep bisnis harus dipikirkan direncanakan dan dibangun strategi yang mampu mendukung kelangsungan hidup bisnis tersebut jadi dua hal yang sudah saya sampaikan mengenai bagaimana franchise bisnis itu bisa diterapkan di franchise-kan secara berhasil ada dua masih ada tiga hal lagi yang akan saya sampaikan tetapi kita akan sampaikan pada segmen selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati